Terima kasih Saya akan bacakan untuk setiap kita Keluaran 3 ayat 7 sampai 11 Dan Tuhan berfirman Aku Tuhan telah memperhatikan dengan sungguh Kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar seruan mereka Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka Ya aku mengetahui penderitaan mereka Sebab itu aku Tuhan Telah turun untuk melepaskan mereka Dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu Ke suatu negeri yang baik dan luas Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Ketempat orang Kanaan Orang Hed, orang Amori, orang Feris Orang Hewi dan orang Yebus Sekarang seruan orang Israel telah Sampai kepadaku Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir Menindas mereka Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau Pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel Keluar dari Mesir Tapi Musa berkata pada Allah Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun Dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Waktu saya akhirnya berangkat ke Mesir Saya bilang ke Tuhan-Tuhan Saya sering nyanyiin lagunya Egypt Dan beneran terjadi Saya pergi ke sana Dari ayat ini Dari pas lain Dari cerita ini Seorang Musa Yang dididik bertahun-tahun Berpuluh-puluh tahun oleh Putri Firaun Oleh Firaun Dan dia lari Dia ikut sama mertuanya Dia menggembalakan domba Dia dipanggil Tuhan Tiba-tiba waktu Tuhan Panggil Musa berkata Siapa aku ini? Pernah Atau sering gak Bapak Ibu dalam hidup kita Waktu Tuhan Panggil kita Waktu Tuhan Percayakan sesuatu dalam hidup kita Kita berkata Tuhan Siapa aku ini? Kita tahu alasan Musa banyak banget Aku gak pintar berbicara Aku gak bisa ngomong Dan semuanya Tapi sebenarnya Ketakutan Sedang Menguasai Musa Waktu saya pertama Dipanggil Untuk pergi ke Afrika Tapi saya gak cuma bilang Tentang pelayanan Tentang pergi ke bangsa Bangsa atau ke pulau-pulau Tapi tentang day life kita Tentang hidup kita Di pekerjaanmu Di rumah tanggamu Sering gak? Ketika Tuhan Percayakan sesuatu Dan kau bilang Siapa aku ini Tuhan? Apa aku bisa? Dan waktu Saya dipanggil Tuhan Dengan semua raksasa Yang tiba-tiba muncul Yang berkata Ini pandemi loh Indonesia lagi gila-gilanya loh Varian covid itu Lagi parah banget Lagi macem-macem Dan semua intimidasi yang lain Dan tiba-tiba Di perjalanan juga Terus ada Visa yang gak bisa Kami pesawat juga Sempat delay Saya sempat masuk angin Karena di Di Ethiopia itu 7 derajat Kalau di Di Mesir itu 40 derajat Bapak Ibu Tiba-tiba Seperti Musa Berkata Siapa aku ini Maka aku yang akan Menghadap Firaun Next Kita baca di keluaran 4 Lalu kata Musa Pada Tuhan Menurut saya ini Sering relate Sama kita Ah Tuhan Aku ini tidak pandai bicara Dahulu pun tidak Dan sejak engkau Berfirman padaku Hambamu pun tidak Bayangin Bahkan ketika Tuhan Kau sudah berfirman Sama aku Aku pun tetap Gak bisa Gak bisa Sebab aku berat mulut Dan berat lidah Tapi Tuhan Berfirman padanya Siapakah yang membuat Lidah manusia Siapa yang membuat Orang bisu atau tuli Membuat orang melihat Bukankah aku Bukankah aku Ya ini Tuhan Saya belajar dari sini Mari miliki cara pandang Yang berbeda Dengan dunia Seperti 12 pengintai Yang diutus oleh Musa Hanya 2 orang Yang punya cara pandang Yang beda Yang 10 melihat Raksasa S Raksasa Seperti Raksasa Tapi Kaleb dan Joshua Berkata Kita bisa mengalahkan Raksasa-Raksasa itu Itu seperti Belalang-belalang Seperti Daud Menghadapi Goliat Di 1 Samuel 17 Bapak Ibu Bisa baca sendiri Daud berkata Siapa engkau ini Sampai berani-beraninya Engkau Menghadapi Menantang Dari barisan Tentara Allah yang hidup Daud tidak pernah berkata Siapa engkau Sampai menantang Tentara Israel Enggak Dia ngomong Kalau yang dia Ditantang Goliat Itu barisan Tentara Allah yang hidup Berarti Daud Punya cara pandang Yang beda Dia tidak melihat Tentara Israel Sebagai tentara Israel Biasa Dia melihat Tentara Israel Sebenarnya Tentara dari Barisan Allah yang hidup Itu kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat Salah satunya Bapak Ibu Mari kita punyai Cara pandang yang beda Di Amsal 23 ayat 7 As a man thing in his heart So is he Bagaimana kita berpikir Menilai tentang dirimu Jadilah seperti imanmu Atas dirimu Ketika engkau melihat dirimu Sebagai orang-orang yang ajaib Orang-orang yang diberkati Orang-orang yang dipilih Orang-orang yang dipanggil Jadilah dalam hidupmu Tapi engkau berkata Aku orang yang gagal Aku orang yang tidak layak Aku orang yang jelek Aku orang yang bodoh Aku tidak bisa apa-apa Jadi Mana yang mau kau percayai Tuhan memanggil Musa Musa jawab gitu Tuhan jawab ini Siapa yang membuat lidah manusia Kalau istilah saya itu begini HP ini saya minta untuk Kirim Whatsapp Terus HP ini jawab ke saya Sorry ya aku tidak bisa Kirim Whatsapp Saya minta dia foto Dia jawab ke saya Saya tidak bisa foto Dan yang bikin ini Ini merek Android tertentu Saya tidak mau sebut Dan pembuat merek Android ini Berkata gini Siapa yang ciptain elu Siapa yang ciptain kamu Aku ciptain kamu bisa Whatsappan Bisa buat foto Kok kamu bilang tidak bisa Itu kayak Musa sama Tuhan Kayak kita seringnya sama Tuhan Sering bilang No Tuhan tidak bisa Tapi waktu kita bisa punya cara pandai Yang sama dengan Tuhan Kita bisa ketemu identitas diri kita Maka tujuan hidup kita akan jelas Next Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang dan diinjak orang Kalau kita kehilangan tujuan hidup kita Garam ini tujuannya mengasinkan Tapi kalau kita Kehilangan tujuan hidup kita Seperti garam ini Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang dan diinjak orang Dari awal ketika saya bertobat Saya mengenal Tuhan Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan Saya berkata Tuhan Sesusah sesakit dan seberat apapun Saya mau mencoba berkata Buat panggilan Tuhan Kayak istilahnya gini Saya tahu saya mau ke Afrika Jadi saya tahu saya beli tiketnya Oh dari Jakarta ke Afrika Ke Etiopia Saya harus bikin visanya Visa Etiopia Bukan visa negara lain Saya harus tahu Saya mau berangkat kapan Saya harus tahu Oh di Etiopia dingin Saya harus siapin pakaiannya Karena saya tahu tujuan saya Tapi kalau saya gak tahu tujuan saya Saya akan Mungkin mau ke Etiopia belinya Ke Afrika Selatan Ke Johannesburg Sama dengan hidup kita Kalau kita tahu tujuan hidup kita Kita tahu Oh aku harus gini Oh aku tahu Aku mau jadi penyanyi terkenal Jadi Bapak Ibu Saudara tahu Oh aku harus Misalnya harus Latihan nyanyi Mungkin sehari Lima jam Atau apapun Karena kita tahu tujuan kita Next Yeremia 29 At 11 Sebab aku ini Tuhan Tuhan ini mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada pada Ku Pada Tuhan Mengenai kamu Mengenai kita Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan Damai Jatra Dan bukan rancangan Kecelakan Untuk memberikan Kepadamu hari depan Yang penuh harapan Sepanjang trip 25 hari ini Saya pegang Salah satunya ayat ini Bahwa Tuhan Sekalipun orang Mau bilang apa Kenyataan di depan Saya faktanya Bilang apa Saya mau pegang Kebenaran firmanmu Tuhan Karena di waktu Kami mau berangkat Bu Linda dapat Buat kami 1 Korintus 2 ayat 9 Apa yang tidak pernah Kami lihat Yang tidak pernah Kami pikirkan Yang tidak pernah Timbul dalam hati kami Itu yang Tuhan sediakan Dan Ibu Linda bilang Firman Tuhan berkata Tuhan sedang Mengatur segala sesuatu Itu terus yang kami pegang Setiap kali Kebentur sesuatu Kami pegang itu Kami angkat itu lagi Kebentur sesuatu Kami angkat itu lagi Perjanjian dan firman Tuhan Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara Setiap apapun Benturan dan raksasa Dalam hidupmu Pegang firman Tuhan Deklare dan katakan Tuhan aku tetap percaya Yeremia 29 ayat 11 Dan yang terakhir 1 Samuel 30 ayat 24 Siapa yang mau mendengarkan Kamu dalam perkara ini Sebab bagian orang Yang tinggal di dekat Barang-barang Adalah sama Seperti bagian orang Yang pergi berperang Itu akan dibagi Sama-sama Bapak Ibu Percayalah Walaupun yang berangkat Saya dan Dua saudara saya Bapak Ibu Yang mensupport kami Mendoakan kami Saya tahu Banyak Di grup Saya lihat selalu Kalau Bapak umumkan Bapak Ibu Sepakat dengan kami Bapak Ibu Doain kami Bahkan ada yang Cek saya juga Tiap Berapa hari Di sana Terus Ada yang Bantu kami Dalam bentuk Souvenir Dana Ada yang Support kami Dalam banyak hal Apapun Sekecil apapun Percaya-percaya Bapak Ibu Bukan cuma Saya yang berangkat Bukan cuma Saya yang menjarah Dan melakukan semua Bapak Ibu Juga ambil Bagian yang sama Dan percaya Kita Juga Mendapat Bagian Yang Sama Itu akan Dibagi Sama-sama Demikian kesaksian dari saya Tuhan Yesus berkati Siapa yang diberkati Oleh kesaksian Tim Afrika Pagi hari ini Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudara Ketika Mendapat sebuah Kesempatan Untuk melayani Apapun itu Tidak harus Pergi ke luar negeri Apapun itu Itu sebenarnya adalah Sebuah step Yang sedang kita ambil Sebuah langkah Sebuah batu Pijakan Untuk kita masuk Ke next level Dan Ketika mereka Bercerita Tadi pagi Dan sore hari ini Yang saya ingat adalah Oh Aku ingat Waktu Masa-masa Ketibet Waktu masa-masa Ke Kenya Dan Ketika memang Disana itu Rasanya berat Tapi ketika pulang Kita membawa Sebuah kemenangan Dan ketika kita Kesaksian Ketika kita Ceritakan itu Itu sebenarnya Apa Bapak Ibu Itu sebenarnya Adalah api Yang sedang dibagikan Dan kalau Kita menangkap Kita akan Dapat bagiannya Jangan cuma bilang Wah Kamu luar biasa ya Sudah pergi Kamu luar biasa ya Dapat kesempatan Kita kapan Oh Justru ketika Kesaksian itu Semua Mujizat yang sedang Diceritakan Semua Keajaiban yang sedang Diceritakan Tangkep itu Dengan iman Dan katakan Tuhan Aku mau Next level juga Aku mau Next level juga Katakan Tuhan Ketika Engkau Berikan kesempatan itu Aku mau tangkap Aku mau Next level Dan mungkin Caranya Tidak selalu Harus pergi Keluar negeri Tapi bahkan Mungkin caranya Dengan orang-orang Terdekat Dan itu kenapa Kita akan bahas Tentang miracle Through the church Mujizat Yang dialirkan Melalui gereja Tuhan Yaitu Melalui setiap kita Karena gereja Tuhan Adalah tubuh Kristus Next Bapak ibu saudara Beberapa hari yang lalu Ketika saya Mendengarkan kotbah Dan saya mendapatkan Ayat ini Ayat ini berkata Yesus Mendengarnya Dan berkata Kepada mereka Bukan orang sehat Yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang Bukan untuk Memanggil orang benar Melainkan Orang berdosa Seringkali kita Gerja Tuhan Kita berdoa Minta jiwa-jiwa Kita berdoa Tuhan Kirimkan orang-orang Kirimkan jiwa-jiwa Kirimkan Kedar Nebayot Seringkali kita Berkata Tuhan Kapan Waktunya Aku bisa Pelayanan Keluar negeri Kapan Waktunya Aku bisa Pelayanan Ikut Ke pulau-pulau Seringkali Kita menunggu Dan menunggu Tuhan Engkau sudah Berjanji Tapi seringkali Kita Tidak Cek Kapasitas Kita Apa Kita ini Siap Kalau benar Orang sakit Dan orang Berdosa Datang Semua Masuk Ke gereja Jangankan Orang sakit Orang berdosa Ada Orang Pernah Cerita Sama Saya Bilang Wah Aku Pernah Ke gereja Pakai Celana Bolong-bolong Kayak Gini Belum Masuk Dilihatin Dari bawah Sampai Atas Ada Juga Yang Waduh Aku Bertato Masuk Ke gereja Aku Takut Dihakimi Jangankan Sampai Itu Nah Kalau Dikatakan Orang Sakit Dan Orang-orang Berdosa Mereka Datang Hati Kita Siap Buat Terima Ketika Tuhan Tuhan Bilang Tuhan Lihat Yuk Nak Kamu Sudah Siap Baru Tuhan Kirim Ketika Kita Masih Berkata Oh Tuhan No Kadang Malah Kita Sendiri Ke gereja Kita Merasa Wah Tuhan Aku Kayaknya Gak Pantes Nih Ke gereja Apalagi Aku Pelayanan Di atas Tuhan Aku Gak Pantes Tapi Tuhan Berkata Apa Nak Aku Datang Untuk Orang Sakit Dan Orang Berdosa Kalau Kamu Sakit Kamu Berdosa Datang Kepadaku Karena Aku Ada Untuk Kalian Aku Ada Untukmu Yang Berikutnya Kita Akan Belajar Tentang Tentang Ada Beberapa Mujizat Yang Tuhan Yesus Lakukan Di dalam Pelayanannya Selama Tuhan Yesus Di Bumi Dan Waktu Saya Lihat Itu Sekitar Ada 37 Atau 40 Mujizat Dan Saya Coba Kategorikan Ketika Saya Coba Kategorikan Mujizat Yang Pertama Yang Selalu Tuhan Yesus Lakukan Adalah Bersifat Menolong Atau Mencukupkan Ketika Tuhan Mengubah Air Jadi Anggur Tuhan Coba Untuk Menunjukkan Ini loh Aku Bisa Mencukupkan Kebutuhan Anggur Waktu Tuhan Memberi Makan 5.000 Orang Tuhan Tolong Mereka Tuhan Melihat Ini Orang Orang Laper Semua Coba Ada Apa Ada 5 Roti 2 Ikan Tuhan Bilang Ini Aku Cukupkan Bahkan Sampai Bersisa Waktu Petrus Menjala ikan Ketika Tuhan Yesus Memanggil Petrus Dan Ketika Petrus Berkata Di dalam Hatinya Mungkin Waduh Ini Gimana Aku Jadi Nelayan Pas Pasan Maksud Aku Suruh Ikut Kristus Suruh Ikut Yesus Tapi Tuhan Menunjukkan Disitu Tebarkan Jalamu Dan Yang Kedua Adalah Mengusir Setan Hal Ini Juga Tuhan Sering Lakukan Tuhan Mengusir Roh Jahat Di Kapernaum Tuhan Mengusir Roh Jahat Di Gadara Ke Babi Babi Dan Banyak Hal Lagi Yang Tuhan Lakukan Mengusir Setan Hal 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 Ini Yang Sebenarnya Tuhan Mau Katakan Ini Loh Contoh Yang Sudah Aku Buat Yuk Gereja Tuhan Kita Mau gak Jadi Alatnya Seringkali Kita Berpikir Seperti Musa Ketika Musa Berkata Tuhan Aku Sepertinya Tidak Mampu Tidak Sanggup Tapi Tuhan Bilang Aku Yang Menyanggupkan Karena Kalian Ada Karena Tubuh Kristus Gereja Tuhan Itu Adalah Sebenarnya Satu Kesatuan Dan Tuhan Yang Berikan Kemampuan Next Yang Berikutnya Ini Cukup Unik Yang Berikutnya Adalah Sebuah Mujizat Tapi Itu Adalah Cara Tuhan Memberikan Teguran Dimatis 21 Yang Ke 19 Dekat Jalan Ia Melihat Pohon Arah Lalu Pergi Ke Situ Tetapi Ia Tidak Mendapat Apa-apa Pada Pohon Itu Selain Daun-daun Saja Katanya Kepada Pohon Itu Engkau Tidak Akan Berbual Lagi Selama Lamanya Dan Seketika Itu Juga Keringlah Pohon Arah Itu Kalau Dibikir-pikir Loh Tuhan Ngapain Bikin Mujizat Tapi Bukannya Jadi Hal Yang Positif Tapi Hal Yang Negatif Kalau Secara Manusia Kita Lihat Tuhan Laper Di depan Ada Pohon Arah Pohon Arah Itu Tidak Menghasilkan Buah Kenapa Tuhan Berkata Pohon Arah Berbuah Tuhan Karena Apalagi Kita Lihat Di Housia 9 Ayat 10 Ada Dari Ayat Ini Saya Ambil Dikatakan Seperti buah-buah anggur di padang gurun Aku mendapati Israel dahulu seperti buah sulung Sebagai hasil pertama pohon arah Israel ini digambarkan Buah sulung hasil pertama pohon arah Tetapi kalau kita lihat di kejadian ini Sebelum dari kejadian ini Tuhan Yesus itu lagi baru selesai Menyucikan baik Allah Karena bangsa Israel sudah tidak menghargai Bangsa Israel sudah tidak berpegang kepada janji Tuhan Bangsa Israel sudah tidak menghargai panggilan mereka Dan ini adalah sebuah teguran untuk bangsa Israel Yang berkata Kalian ini hasil pertama pohon arah Buah sulung Tapi kalian tidak mencerminkan itu Dan kalian tidak mengerjakan talentamu Kalian tidak berbuah Sebuah mujizat yang Tuhan lakukan Tapi itu adalah sebuah perumpamaan Sebagaimana Tuhan itu pengen menyatakan Ibaratnya ada exclamation point Ada tanda seru Supaya sampai Ibaratnya apa ya Bangsa Israel Terlalu dablek Jadi sampai Tuhan Yesus itu harus Ketika Tuhan Yesus ketempoh Nah arah Tuhan Yesus itu karena gemes Sama bangsa Israel Makanya dia sampai Di depan murid-muridnya Dia katakan ini loh Sebenarnya bangsa Israel kami itu seperti ini Dan ada yang berikutnya Next Nah ini Yang paling banyak Dari mujizat yang Tuhan lakukan Adalah menyembuhkan Orang sakit Dan membangkitkan orang mati Kategori ini yang paling banyak Tuhan lakukan dan kerjakan Saya ambil contoh di Matthew 9 yang ke-20 Pada waktu itu Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan Maju mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah jumbah-jumbahnya Karena katanya dalam hatinya Asal ku jamah saja jumbahnya Aku akan sembuh Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia Serta berkata Teguhkanlah hatimu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Maka sejak saat itu Sembuhlah perempuan itu Yang pertama kita lihat dari sini adalah Untuk kita pribadi Untuk kita pribadi untuk mau sembuh Ada keputusan yang harus diambil Seperti wanita ini Aku percaya aku mau sembuh Maka dia maju mendekati Yesus Dan menjamah jubahnya Tapi Bapak Ibu Saudara Setelah kejadian itu Di ayat yang ke-14 Ketika Tuhan Yesus di Genesaret Matius 14 Pasal yang ke-14 Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu Maka semua orang sakit dibawa kepadanya Mereka memohon supaya diperkenankan apa? Menjamah jubahnya Dan semua orang yang menjamahnya Menjadi sembuh Berarti Bapak Ibu bayangkan Ada kejadian Kejadian di Kaisaria Filipi Di daerah Kaisaria Filipi Jadi waktu saya sempat Research Perkiraannya itu daerahnya itu di Kaisaria Filipi Yang wanita pendarahan Tapi di Matius 14 Orang-orang yang sakit Yang digumpulkan untuk Diperkenankan Menjamah jubahnya itu Kejadiannya di Genesaret Jadi Bapak Ibu Bisa bayangkan Impactnya Ketika orang ini sembuh Kalau bahasa Milenialnya sekarang adalah viral Yang terjadi viral Bukan hoax Wih Aku sembuh Megang jubah Tuhan Megang jubah Yesus Aku sembuh Dia cerita Ceritanya viral sampai kemana-mana Mungkin orang-orang selama ini Menunggu-nunggu Dan ketika Tuhan Yesus Sampai di Genesaret Padahal ini di daerah yang berbeda Ini di Galilee Di Galilea Karena beritanya sudah tersebar Maka orang-orang mencari Mana Yesus mana Aku mau Pegang jubahnya Seringkali kita berpikir Tuhan Ngapain sih Kok kita harus Bagi-bagi makanan Bagi-bagi obat Ke orang-orang yang Isoman Kenapa kita harus Bantu mereka Tolong mereka Karena Tuhan sudah kasih tau Tuhan sudah kasih contoh Eh Aku bisa bekerja Melalui kalian Kalian mau gak jadi alatku Mungkin kita cuma Datangi mereka Kasih makanan tiap hari Mungkin kita cuma Datangi mereka Kasih obat Tapi kita tidak pernah tahu Kalau itu adalah Sebuah mujizat Di kehidupan mereka Kita tidak pernah tahu Mungkin orang lain Tidak ada yang peduli Bahkan dari beberapa cerita Orang yang Isoman itu Sampai kadang Rikuh Kalau ditolongi Tapi kita tetap Lakukan Karena apa Karena Tuhan bilang Eh Impactnya itu besar Sebuah Kesembuhan Yang terjadi Dan itu menjadi Kesaksian bagi orang lain Kesaksian lagi bagi orang lain Dan itu Impactnya besar Bapak Ibu Saudara Seringkali kita Seringkali kita merasakan Dan seringkali kita berpikir Hanya dengan Kebat Batas kemampuan manusia Kita berpikir Tuhan Aku ini siapa Aku orang berdosa Aku ini orang sakit Mungkin Sakit hati Mungkin punya kepahitan Mungkin punya masa lalu Yang hancur Tapi Tuhan tidak melihat itu Bahkan ketika Tuhan Yesus Selesai Pekerjaannya di bumi Bahkan sampai dia Menyelesaikan semua yang di bumi Dia tidak Mau Untuk meninggalkan kita Tanpa mencurahkan roh kudus Dan ketika roh kudus dicurahkan Dan ketika roh kudus itu ada di Hidup setiap kita Di hati Di kehidupan kita Ketika kita Berkata Tuhan roh kudus Masuk Aku mau terima engkau Dan ketika kita Dibenuhi oleh roh kudus Karunia-karunia roh itu Akan menyertai setiap kita Next Gereja Tuhan Diperlengkapi Dengan Karunia-karunia roh Untuk apa? Untuk menjadi alatnya Seringkali kita merasa Kecil Seringkali kita merasa rendah diri Bukan rendah hati Tapi rendah diri Kita berkata Aduh Tuhan Aku mana bisa Pergi ke luar negeri Suruh kotbah Aduh Nggak bisa Aku mana bisa sih Doain orang lain Suruh kesaksian di depan Orang banyak Tuhan aku nggak bisa Suruh kotbah KKR Mana mungkin Seringkali kita Melihat Aduh Aku suruh buat Mujizat Mana bisa Menyebukkan orang sakit Itu kan Engkau Tuhan Tapi dikatakan apa? Kita Diperlengkapi Dengan Karunia-karunia roh Contohnya di Efesus 4 Ayat yang ke-11 Rasul-rasul Nabi Pengajar Gembala Penginjil Di rumah 12 Ayat yang ke-6 Sampai 8 Bahkan kalau kita tidak Kita merasa Tuhan Aku belum bisa ini Kalau aku Suruh kotbah Kalau aku suruh Nginjili orang Doain orang Kesembuhan Melayani Menasehati Ini karunia roh Seperti yang Tuhan Lakukan Mujizatnya Menegur dengan cara Yang luar biasa Menasehati ini Mujizat loh Hanya menegur Hanya menasehati itu Tuhan lakukan Mengajar Menyumbang Mungkin Bapak Ibu Berkata Aduh Aku tidak punya Waktu Aku tidak punya Kesempatan Buat pergi Ada hal-hal yang lain Tapi Bapak Ibu Bisa menyumbang Menyumbang Bisa macam-macam Bisa menyumbang Tenaga Bisa menyumbang Secara materi Memimpin Dan memiliki Kemurahan hati Memiliki hikmat Bisa bernubuat Memiliki iman Menyumbuhkan Mengadakan Mujizat Pengetahuan Membedakan Berbagai roh Berbagai bahasa Dan menafsirkan Bahasa Juga Rasul Nabi Pengajar Menyumbuhkan Mujizat Melayani Memimpin Dan berbagai Bahasa Bapak Ibu Saudara Gereja Tuhan Sudah diperlengkapi Tinggal Keputusannya Adalah Mau gak Datang ke Tuhan Dan kita bilang Tuhan Aku Orang yang Berdosa Aku orang yang Sakit Tapi aku Mau Pakai aku Tuhan Dan ketika Kita Disembuhkan Dan dipulihkan Maka kita Akan Bergerak Menyembuhkan Orang lain Menasehati Melayani Mengadakan Mujizat Karena apa Karena Tuhan Sudah melakukannya Dan Tuhan Berkata Hei nak Selama ini Mujizat itu Sudah ada Di dalam Diri Setiap kita Karena apa Karena Karunia roh Sebenarnya Sudah ada Di dalam Setiap kita Tinggal kita Mau jadi Pohon arah Yang berbuah Atau tidak Tinggal kita Mau Mengembangkan Talenta kita Atau kita Mau menguburnya Yang terakhir Ada sebuah Quote Yang saya Dapatkan Ketika saya Mempersiapkan Ini Quotnya Dalam bahasa Inggris Tapi saya Akan Translate Our Sacrifice Could Become Others Victory Pengorbanan Kita Bisa Menjadi Kemenangan Bagi orang Lain Our Obedience Could Become Others Miracle Sebuah Ketaatan Kita Bisa Menjadi Sebuah Mujizat Bagi Orang Lain Yang terakhir Ada sebuah Klip Klip ini Saya Engkau Kau Pilih Orang Model Kayak Aku Si Tuhan Orang Berengsek Kayak kotor Najis Menang Menangan Tuhan Bilang Justru Itu Aku Pakai Untuk Jadi Contoh Bahwa Di Dalam Yesus Semua Bisa Diubah Amin Di dalam Yesus Semua Bisa Berubah Bapak Ibu Saudara Sering Kita Masih Kecil Kecil Dulu Digumpulin Cuman Suruh Dengerin Engkong Cerita Dan Dia Selalu Cerita Yang Penting Sikap Hati Yang Penting Sikap Hati Aku Ingat Bagaimana Beliau Mencerminkan Yesus Sendiri Di dalam Hidupnya Dan Ketika Aku Nonton Ini Dalam Hatiku Aku Berkata Tuhan Aku Ini Siapa Kenapa Engkau Mau Pakai Aku Aku Ini Pemberontak Tapi Tuhan Berkata Apa Di dalam Yesus Semua Bisa Terubah Bisa 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 Terima kasih.